Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bung Guru. Sebelum mulai pelajaran, ibu mau mengingatkan, hari ini kalian tidak lupa bawa bekal dari rumah seperti pesan ibu kemarin, kan? Iya, Bung Guru. Tapi ibu, kalau boleh tahu kenapa hari ini kami harus bawa bekal? Maaf ya, kemarin ibu lupa kasih tahu. Sebenarnya hari ini ibu pengen ajak kalian buat piknik di taman belakang sekolah yang baru selesai dibangun. Elah, kayaknya seru tuh. Kalau kamu sih, kalau ada acara makan-makan, pasti dianggap seru, Mon. Ya, biarin, Toh. Saya penting happy. Ya sudah, bahas pikniknya nanti lagi. Sekarang kita mulai pelajarannya. Iya, Bung Guru. Aduh, aku udah nggak sabar, pengen makan-makan. Sabar, Monat. Nah, anak-anak. Sekarang kita makan bekal di sini ya. Pasti kalian sudah tidak sabar, kan? Asik! Tommy, Putu, ibu minta tolong kalian bantu menggelar tikar ya. Siap, Bu. Ayo, ayo, ayo. Mona mana? Kok nggak bantuin juga? Ya ampun, Monat. Hah? Kamu nih, curi start mulu. Iya, maaf. Uang perutku udah kerucuk-kerucuk. Sekarang kita sudah bisa mulai makan siangnya. Dan jangan lupa berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya, anak-anak. Iya, Bung Guru. Kita bawa nasi goreng sama ayam tepung. Kalian bawa apa? Aku bawa nasi kuning, lauk ayam kecap, sama oseng buncis. Aku juga nasi goreng, Feb. Lauknya nugget. Makanan kalian pada enak-enak ya. Emang bekal kamu apa, Monat? Sayangnya ibuku nggak bikinin banyak. Cuma nasi putih, ayam goreng, sosis goreng, telur ceplok, mie nyemuk, sama ceker, pedas manis. Ya ampun, Mona. Padahal sebanyak itu. Kekal kamu, Tom. Wah, Tom. Kenapa bekalmu dibungkus kain gitu? Apa nggak berat kamu masukin tas? Ini namanya Obento. Bekal khas Jepang yang biasa dibawa anak-anak Jepang ke sekolah. Tapi biasanya mereka bawa langsung pake tangan karena kain pembungkusnya dibentuk kayak tas jinjing. Karena tas sekolah mereka kecil. Nih. Wow. Kenapa kamu mendadak kepikiran bawa bento, Tom? Aku habis nonton anim terus jadi pengen dibikinin sama Mami deh. Enak banget kamu, Tom. Lihat nih, teman-teman. Aku jago banget kan makan pake sumpit. Kalian pasti belum pernah ada yang makan pake sumpit. Beta belum pernah. Aku juga. Aku jadi penasaran rasa bento itu kayak gimana. Pengen coba. Yaudah, gini aja. Kalian boleh makan bekalku. Asal harus pake sumpit. Kalo bisa makan pake sumpit, kalian boleh makan sepuasnya deh. Tapi kalo nggak bisa sih, jangan ngarep bisa nyobain. Oke, kami terima tantanganmu. Ya, jatuh. Padahal tinggal dikit lagi. Sulit banget. Aku siap cobain. Loh, loh Mon, kok gitu sih megang sumpitnya? Nggak bener tuh Mon. Sembohlah, gimana pun caranya. Serpenting kan kakek sumpit, Tom. Enak. Tapi megang sumpit buat makan tuh nggak gitu, Mona. Loh, kok protes, Tom? Lawang kamu nggak kasih peraturan. Kudu megang bagaimana cara sebenarnya. Aduh-aduh Mon, Mon. Aku nggak jadi makan, dong. Makanya jangan sombong, Tommy. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Sub indo by broth3rmax